Selamat menikmati Tim kuasa hukumnya yang telah terlebih dahulu tiba Kurang lebih 90 menit menjalani proses klarifikasi oleh Bawasul Republik Indonesia melalui komunikasi daring Sahbirin tak banyak berkomentar saat diminta keterangan oleh awal media Sementara pihak Bawaslu Kalimantan Selatan tidak merinci dugaan pelanggaran yang tengah dilaporkan oleh talon gubernur nomor 2 Diri Indrayana ke Bawaslu Republik Indonesia tersebut Bawaslu Kalimantan Selatan menjelaskan ada sejumlah nama lainnya yang turut dipanggil yaitu Kepala Dinas Memuda dan Olahraga Kepala Dinas Kehutanan, Kuasa Hukum, dan Kepala Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Hari ini itu dihadiri oleh Paslon nomor 1, Calon Gubernur nomor 1 beserta Kuasa Hukum dan terakhir itu adalah Kepala Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Jadi disini kami di Bawaslu Provinsi hanya memfasilitasi terkait dengan tempat pelaksanaan klarifikasi terkait dengan materi itu semua dilakukan oleh Bawaslu Republik Indonesia Sebelumnya tim kuasa hukum terlapor mengatakan laporan pelanggaran diduga berhubungan dengan pengadaan tandon air untuk cuci tangan yang dilaporkan di tempeli stiker sahbirin Sementara proses klarifikasi melibatkan tim Bawaslu Republik Indonesia Gakung Du, Kejaksaan, dan Kepolisian Samsul Alam, Kompas TV, Banjir Masin